Memirsa berbagai cara dilakukan agar bisa bertahan dan bangkit di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti yang dilakukan pelu pelaku usaha roasting biji kopi asal Aceh ini. Memanfaatkan berbagai platform media sosial dan marketplace, kini omset penjualannya kembali meningkat. Satu persatu usaha kecil menengah milik masyarakat di Aceh, tumbang akibat dihantam pandemi COVID-19. Salah satunya usaha bisnis roasting biji kopi Gayo yang mengalami penurunan drastis mencapai 60% di awal pandemi. Para pelaku usaha memutar otak dengan menggunakan berbagai platform media sosial dan marketplace untuk mempromosikan usahanya. Namun siapa sangka bisnis yang sempat tersendat itu kini mulai bangkit dan dilirik lagi. Para penikmat kopi dari penjuru tanah air membanjiri pesanan kopi khas dari tanah rencong yang terkenal itu. Alhasil omset penjualan meningkat puluhan juta rupiah per bulannya. Nah, kalau di dunia offline kita sering adain kayak pameran sebelum COVID sih, gitu kan. Tapi kalau misalkan sekarang kan COVID nih jadi keterbatasan, jadi kita nge-pushnya itu banyaknya di online. Kalau sekarang hari ini hampir 60-70% omset kita, omset asak kopi maksudnya dari online. Kena memajukan usaha di tengah pandemi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh pun memberikan pendampingan dan memfasilitasi berbagai kendala yang dihadapi para UMKM di Aceh. Jangan takut berinnovasi. Kalau ada persoalan ya silakan datang ke Indah. Kita punya rumah kemasan walaupun masih dalam keterbatasan, kita punya lab yang bisa membantu mereka. Diharapkan para pelaku usaha kecil mulai menggunakan platform digital untuk mempromosikan usaha mereka agar lebih dikenal warga hingga ke segala penjuru tanah air. Dari Banda Aceh-Aceh, Syukri Syarifuddin, Ainews melaporkan.